Intro Sintayong merespon kritik dan ramalan Jose Mourinho tahun 2013 yang lalu bahwa timnas Indonesia sudah berada di level Asia mirip dengan permainan gaya Eropa siapa sangka apa yang dikatakan Jose Mourinho menjadi kenyataan dan juga diakui oleh Sintayong mengenai pemain timnas Indonesia kritikan Mourinho itu disampaikan kalah sang pelatih membawa Chelsea menjalani tur Asia dan menghadapi Indonesia All Star dari satu pertandingan melawan pemain terbaik di timnas serta kompetisi Indonesia saat itu Mourinho langsung bisa mengetahui apa yang menjadi kelemahan skuad Garuda bukan tanpa sebab Jose Mourinho menyampaikan kritikannya itu usai Chelsea mengalahkan Indonesia All Star dengan skor telak pada 2013 Indonesia memang masih perlu banyak belajar untuk bisa mencapai potensi terbaik kemajuan pesat Indonesia sudah mulai terlihat kala Sintayong mulai ditunjuk untuk melatih skuad Garuda sejak 2019 melihat kembali apa yang disampaikan oleh Mourinho mengenai Indonesia ini menjadi bukti bahwa Sintayong berhasil memecahkan persoalan yang menyelimuti skuad Garuda lantas apa yang dikatakan Mourinho mengenai timnas Indonesia aku pikir tim anda harus bermain dengan semangat tinggi itu adalah cara terbaik untuk membuat tim anda lebih baik perkataan Mourinho ini sejalan dengan apa yang ia lihat bahwa tak ada pemain spesial dalam tubuh timnas Indonesia sehingga yang perlu ditingkatkan adalah semangat bermain Sintayong pun merespon kritik dan ramalan Mourinho saat ini Indonesia sudah berada di level Asia dengan permainan yang mirip dengan gaya Eropa pecinta sepak bola tanah air tentu tidak lupa dengan apa yang dikatakan Mourinho untuk Indonesia pada 2013 lalu perkataan Mourinho di masa lalu itu mungkin benar adanya Indonesia masih tergolong negara yang kurang maju dalam hal sepak bola tak ayal Indonesia gagal berprestasi di ajang apapun yang dijalani namun perlahan kritikan itu mulai mendapatkan respon dari Indonesia dan Sintayong adalah orang yang berhasil menjawab kritikan itu dengan torehannya sejak datang untuk melatih Sintayong melakukan kebijakan luar biasa yang tidak dilakukan oleh pelatih timnas Indonesia sebelumnya dia berani memotong generasi dan membangun timnas Indonesia benar-benar dari nol pada awalnya hal itu dirasa bukanlah hal yang tepat akan tetapi dalam beberapa waktu belakangan kerja keras Sintayong berbuah manis terbukti Sintayong berhasil mengantarkan 3 level timnas Indonesia di kancah Asia mulai dari timnas senior, timnas U19 dan yang terbaru timnas U23 hal ini menjadikan Sintayong sebagai pelatih timnas pertama yang membawa Indonesia ke putaran final piala Asia di 3 level berbeda tidak hanya dalam hal hasil dalam segi permainan Indonesia juga mengalami perubahan yang sangat signifikan di bawah asuhan mantan pelatih timnas Korsel itu Indonesia memiliki permainan layaknya tim-tim Eropa yakni kalem, sistematis dan efektif umpan pendek dan permainan kombinasi khas tim-tim Eropa menjadi salah satu permainan andalan Indonesia ditambah Sintayong menerapkan filosofi permainan pengorbanan diri yakni setiap pemain memiliki peran yang sama di atas lapangan Oleh sebab itu, seluruh penggawa Garuda selalu tampil maksimal di setiap laga untuk meraih kemenangan dan juga filosofi permainan ini pula yang membuat hampir seluruh pemain Indonesia bisa mengetak gol Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!